Oke baik, selamat siang menjelang sore, Tribun Dars. Yang ini saya melaporkan langsung dari pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Tribun Dars Hariri merupakan rangkaian puncak arus mudik ya. Arus mudik menggunakan kapal KM Kelut. Nah jadi pada periode angkutan mudik lebaran tahun ini, diperkirakan ataupun diprediksi terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Begitu ya, bahwa berdasarkan data dari PELI bahwa selama angkutan mudik lebaran, sedikit tercatat ada 18.000 penumpang yang akan bertolak untuk rute Batam berlawan periode angkutan mulai dari 31 Maret sampai 8 April nanti. Nah untuk hari ini kapal Kelut akan bertolak meninggalkan pelabuhan Batu Ampar menuju berlawan pada pukul 15 nantinya. Nah untuk pelayaran hari ini tercatat ada sekitar 3.000an lebih ya penumpang yang akan meninggalkan Batam.